Salam Property Ya, Sobat Rumah 21 Itu perumahan Adi Siti Sento itu persis Di pintu Pintu keluarnya tol ini Nah ini kita keluar Nah kalau dari Jakarta tadi harusnya keluar Kita dari sebelah kanan masuk ke sini Tapi karena kita tadi keluar dari pintu selotan Ini kita lihat persis di pintu keluarnya tol inilah Lokasi daripada Adi Siti Sento Nah ini kita sekarang memasukin Kawasan Adi Siti Sento Integrated Future City Nah ini pintu masuknya persis Ya kan Terima kasih Sobat Rumah 21 Saya sekarang sudah berada di Kantor Marketing Adi Siti Sento Nah ini di samping saya ada Bu Erna Panggilnya Bu atau T. Erna ini Bu Erna Marketing Headnya Adi Siti Sento Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Sebelum kita lihat lokasi proyek Sebelum kita lihat lokasi proyek ya Bu Erna ini kan tadi saya sudah dari Jakarta Ini sekitar berapa ya 20 menitan ya Cepat banget kebetulan Lancar dan Memang sih kalau kita lihat dari sisi Pintu masuknya itu benar-benar 0 km ya Katanya ini nanti ada stasiun LRT nya disini ya Ya benar sekali Bisa diterangkan Jadi saya tadi bilang ke Sobat Rumah 21 Kalau proyek ini Untuk milenia Pekerja Pebisnis Kalau tinggal disini itu Kalau bawa mobil Udah langsung 0 km Dari tolnya Tapi kalau bawa mobil Nanti ada LRT nya Bisa diterangkan Oke Sobat Rumah 21 Apa kabar? Terima kasih dengan Erna disini Saya akan menjelaskan sedikit Mengenai Adi Siti Sento Dimana dengan luas lahan Kita adalah sebanyak Apa namanya Sebesar 120 hektare 120 hektare Ini stasiun LRT nya ini Nyatu ya Ya nantinya stasiun LRT disini Akan terintegrasi langsung Berada di dalam Kawasan Adi Siti Sento Wow Jadi kalau misalnya Untuk penghuni Ataupun konsumen yang memilih Dunian di Kawasan Adi Siti Sento Beliau apabila masih beraktifitas Ini pak Full Harus pulang balik di Jakarta Cukup menggunakan LRT Karena nantinya Mereka cukup berjalan kakinya Tapi ini makes use kan Ini ada apa aja disini nanti juga Oh iya Saya jelaskan ya Disini Di dalam Kawasan Adi Siti Sento Kita tidak hanya Menyediakan perumahan Tapi kita juga akan ada Fasilitas segidinya Ada financial tower Dimana kita akan Menyediakan financial tower Dan juga ada Twin tower ini Nantinya akan jadi Pusat pertanggungan Jadi ada apartemen Ada office Ada office Termasuk yang depannya itu juga Satu grup ya itu ya Iya Disini ada apartemen Dan uniknya lagi Kita akan bangun mall Dimana mall ini akan Terintegrasi dengan Stasiun LRT Jadi apabila Ini menggunakan nih LRT Jadi harus masuk mall dulu Jadi enak Nyaman gitu loh Kayak di Singapura gitu ya Di Singapura Perkis kosa Seperti yang belum LRT Hampir sama di Singapura Berapa lama Kalau aku bangun pagi Terus ke Jakarta Ke kantor itu berapa lama Paling hanya sekitar Kalau kita menggunakan LRT 15 menit sudah sama 15-20 menit ya Wow Sobat rumah 21 Jangan khawatir ya Jadi tinggal di Ada Siti Sama dengan tinggal di Jakarta Sekarang kan di market ya Kita lihat Klien-klien kita itu Banyak orang masih fanatik Tinggal di Landed Belum terlalu familiar Dengan apartemen Dan ini menurut saya Bisa jadi alternatif Dan saya selalu Info ke Sobat rumah 21 In case beli di Landed Beli yang di jalur Yang dekat dengan Transit Oriented Development Atau TOD Ya gampangnya dekat Angkutan masal Ataupun jalan tol ya Dan kalau ke depan Ya memang harusnya Angkutan masal ini Jadi Jadi pertimbangan utama Ya tadi kan Kalau 15-20 menit kan Sudah sama dengan tinggal di Jakarta Mungkin di pinggiran Jakarta pun Juga belum bisa Jadi tembus Jakartanya Nanti dari sini Sampai Jawang Kuningan Dukus atas Dukus atas Langsung connecting dengan MRT Lebak bulus Dan sebagainya Bisa dengan MRT Ataupun nanti naik Teras Jakarta Apabila ingin menyambung Praka-paksi umum lainnya Sobat rumah 21 Paso 1 Masih tersedia 10 persen 10 persen tuh Kalau di convert Berapa unit? Sekitar 50 unit 50 unit Nah ini mesti pakai Harga lama nih Belum harga baru ya Maksudnya Paso 2 Itu berapa? Masih di kisaran harga Paling terendahnya Berapa? Setapun Harga terendah Sekarang masih di harga 1 M Oh 1 M Yang tahap 1 Karena yang bawahnya Sudah habis ya Yang harga Tipe-tipe yang minimal Apa namanya Tipe-tipe yang 40-60 Sama 50-60 Beruntur sudah soal Oh Sobat rumah 21 Bulan Maret atau April Akan di launching Tahap kedua Harga Startnya enggak? Harga saya belum bisa kasih info Masih di atas 1 M Masih ada yang dijual Di bawah 1 M Tapi kalau yang 50 Sisa ini nanti Tetap dibangun Kalau beli sudah Ready atau Tetap pindah Tetap bangun Nanti unitnya Masuknya unit ready Oh ini bikin penasaran nih Paso 2 nya Belum di launching Tapi gambarannya Starting Masih di bawah 1 M Sampai di atas 1 M Oke Dan yang menarik lagi nih Pak Joko Untuk lahat kedua Kita ada Masuknya adalah Riverview Riverview Ya sekarang memang Memang ada sungai disini Ada ya Oh oke Sungai apa ini Sungai Cikeas Oh sungai Cikeas Wow Jadi untuk fase 2 Sobat rumah 21 Masih ada 25 hektare Tapi akan cepat banget nih Pengalaman dari fase 1 Kan penjualannya Kencang banget kan Benar sekali Pak Joko Di bulan ini Kita ada Program yaitu Subsidi DP Sebesar 5% Jadi bagi Subsidi DP 5% Konsumen yang Ingin punya Kunian Tapi DP nya Belum siap nih Pak Joko Oke Jadi DP nya Disubsidi 5% Terus biaya KPR nya Disubsidi 15 juta Jadi kalau Biaya KPR nya 15 juta Udah gak perlu bayar Kalau 20 juta Mesti bayar 5 juta Iya Sobat rumah 21 Biaya KPR itu kan Biasanya ada Provisi Biaya notaris Jual beli BBHTB itu termasuk Biaya Oh tidak Tidak Di luar Disubsidi juga Oh enggak Enggak Wow Dana Ya itulah Kenapa KPR Apa Pembelian rumah Inden Ini masih Tetap Diminati Dan Sobat rumah 21 75% Pembelian rumah Itu masih Menggunakan KPR Kalau KPR nya Bank nya Kerjasama Dengan bank Apa aja Mbak Erna Kita kebetulan Sudah ada 6 bank Yaitu Bank Mandiri Oke Bank Mandiri BNI BRI BRI BNI 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 BUMN semua Swastanya gak ada Swastanya kita ada satu Danamon Oh Danamon Iya Iya Karena bank-bank Di luar BUMN Sekarang juga Agresif Menyalurkan KPR Dan Sekedar update Sobat rumah 21 KPR Tahun lalu itu Kerja Sudah di angka 9,7% Dan ini Nyaris sudah Mendekati Angka sebelum pandemi Udah mendekati Double digit Dan Beberapa bank Pemain KPR Untuk tahun 2022 ini Rata-rata Mentargetkan Pertumbuhan KPR Di atas 10% Ada 12 Ada 13 Rata-rata Udah Double digit Jadi Dan kita lihat Juga Pandemi Sudah kita Apa Kita prediksikan Akan Beralih ke Masa Endemi Sudah kita Sudah Dengan New normal Model baru Nah property ini Akan Booming kembali Sesuai beberapa sesi Saya selalu Kesempatan Selalu bicara Properti ini Sudah tidur Hampir 10 tahun Ini saatnya Bangkit kembali Jadi Apa Pesannya Atau triknya Sekarang Kalau dari Apa namanya Konsumen Yang ambil Unit di Adesis Dresentur Itu Banyakan Bilenial Pemain Tepat Teman-teman Bilenial Khususnya Bisa memiliki Dunia Atau Menurma Berinvestasi Inilah saat yang Paling tepat Karena Dari developer sendiri Banyak sekali Kemodakan Dengan acara Baya dan fleksibel Terus juga Dari sehat Bang sendiri Suku bunganya Sekarang Sengah ringan Sebenarnya Sekali promo Baik dari developer Yang sendiri Maka dari pihak Bang Sedang banyak promo Jadi sekarang Saat yang paling tepat Untuk Berinvestasi Seperti yang depan Harga jual Belum full furnish Belum full furnish Nah sekarang Ada berapa tipe Kita ada 6 tipe 6 tipe Yang paling Favorit Tipe apa Sebenarnya Sebenarnya Favorit Tipe 50 60 50 Bangunan 50 Bangunan Luas tanahnya 60 50 60 Terus Terus Kita ada Tipe yang sangat Menarik Yaitu 70 60 Itu 70 Bangunan 60 Tanah Namanya Apa Namanya Aruna Prime Yang pertama Tadi Yang pertama 50 60 Aruna Deras Sama Aruna Sama Aruna Telak Sama Prime Di atas Aruna Yang Dua kamar Tiga kamar Ada Ada Kita ada Namanya Tipe Villa House Dimana Kita ada Tiga Tipe Yaitu Dari Agar Standar Dengan Luas Bangunan 60 Oke 90 Ada Dua kamar Tidur Sama Dua kamar Mandi Sama Maud Lung Kita Ada Oke Nah Kalau Untuk Yang Agak Lebih Bersama Gini 70 Dengan Luas 20 Jadi Mayoritas Tipenya Di bawah 100 Ya Bangunan Tapi Ada Tipe Paling Besarnya Pak Salah Satunya Agra Prime Dengan Luas Bangunan 125 Oke Dan Bangunan Tepan Sedis 120 Oh Ini Namanya Agra Apa Agra Agra Prime Paling Tinggi Kamarnya Tiga Juga Tiga Juga Dan Kelebihannya Apa Dari Agra Prime Dia VIEW Langsung Bubunuh Oh Gitu Kan Kalau Kita Lihat Di sini Oke Di sini Agra Prime Paling Depan Nah Ini Langsung Ke Gunung Salah Oke Harganya Sudah Lumayan Tinggi Dengan Seperti Harga Lidu Oke Terima kasih Banyak Sobat Rumah 21 Tahun Ini Property Diperkirakan Akan Mulai Naik Cepat Cepat Beli Harganya Akan Naik Apalagi Ada Isu BBM Sudah Mulai Naik Kita Sudah Selama Pandemi Itu Inflasinya Rendah Dan Kedepan Mungkin Akan Mulai Naik Dan Semua Harga Akan Naik Jadi Cepetan Membeli Property Sebelum Harganya Naik Dan Ya PPN Juga Nanti September Setelah September Kita Nggak Tahu Apakah Masih Diperpanjang Atau Nggak Incentive Ya Kan Apa Namanya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Channel Property Roma 21 Dan Dapatkan Versi Aplikasinya Di Playstore Silahkan Di Download Salam Property Salam Salam Sobat Roma 21, ini beberapa lokasi kawasan Adi City Sentol yang bangunannya sudah selesai dan siap diserah terimakan. Kita lihat sebelah kanan saya itu adalah unit-unit yang di Adi City Sentol, kita lihat ini satu klaster, cukup menarik unit-unitnya dan kira-kira rumah-rumah sekarang kalau kita bicara landed house memang tidak seperti rumah zaman dulu, tanahnya luas, bangunannya luas. Sekarang karena harga tanah sudah mahal, maka bangunan rata-rata dibangun tiba-tiba di bawah 100 dan konsepnya juga sudah mirip-mirip konsep apartemen. Ya, nanti yang di tahap 2 juga ada yang dijual starting di bawah 1 miliar. Jadi, Sobat Roma 21, kalau cari rumah, Roma 21. Rumah baru, Roma 21. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya. Dan dapatkan informasi lokasi-lokasi perumahan baru yang premium di seputaran Jabodetabek di Roma 21, download versi Play Store-nya. Salam properti. Sobat Roma 21, tadi kita barusan jalan-jalan melihat perumahan Adi Siti Sentol, luar biasa. Nah, perumahannya persis di kilometer 0, kalau orang bilang kilometer 0 di pintu tol Sentol, yang sirkuit Sentol. Nah, tadi kita dapat juga info bahwa, apa namanya, kalau kita pakai kendaraan itu sudah nggak perlu apa-apa, keluar langsung. Langsung ke pintu tol, karena dia kilometer 0. Yang kedua, kalau pun pakai LRT, nanti stasiun LRT ada di satu kawasan dengan rumah. Nah, stay tune terus. Untuk tayangan berikutnya, lepas dari ini, aku mau ajak Sobat Roma 21 sambil pulang ke Jakarta. Setelah saya mau kuliner nih, kulineran mampir ke tempat makan yang khusus ya, yang menarik, enak banget. Ini jam berapa ini? Wah, udah jam 2 lebih, hampir jam 3, ini lagi lapar-laparnya. Kita akan ke tempat makan yang spesialis ikan patin. Stay tune di tayangan berikutnya ya, guys. Salam properti. Selamat menikmati. Selamat menikmati.